Pasnya bentrok warga kampung pulau dengan aparat karena menolak direlokasi, sebagian warga telah menghuni rusun sewa jati negara barat. Warga yang menghuni rusun awajati negara barat yang dilengkapi fasilitas lift ini dikenakan uang sewa sebesar 300 ribu rupiah per bulannya. Ewa merintah Provinsi DKI Jakarta memang sudah memberikan kompensasi bagi warga kampung pulau yang direlokasi. Ada warga kampung pulau yaitu RW01, RW02, dan juga RW03. Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi warga kampung pulau, memang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan rusun sewa atau rusun awa di jati negara barat. Lalu sebenarnya bagaimana setiap unitnya di rusun sewa jati negara barat ini? Mari ikuti perjalanan kita. Ini adalah salah satu contoh unit di rusun sewa jati negara barat, tepatnya di lantai 16. Di lahan tipe 36 ini terlihat ini merupakan ruang tamu dan juga ada dua kamar, dilengkapi dua kamar. Ini merupakan dua kamar tidur yang memang difasilitasi di setiap unitnya di rusun sewa jati negara barat. Ya, ini merupakan salah satu kamar tidur dengan ukuran 3 x 2 meter. Dan selain dilengkapi dengan dua kamar tidur dengan ukuran 3 x 2 meter ini, setiap unit rusun sewa jati negara barat juga dilengkapi oleh kamar mandi dengan ukuran sekitar 2 x 1 meter. Dan dilengkapi oleh tentu saja shower di setiap kamar mandi. Dan setiap unit di rusun sewa ini dilengkapi dengan satu kamar mandi, dua kamar tidur. Dan ini adalah dapur yang memang menyatu langsung dengan ruang tamu ataupun ruang keluarga di setiap unit rusun sewa jati negara barat ini. Dapur ini dilengkapi memang dengan wastafel dan juga memang sudah disediakan air bersih yang memang sudah siap untuk dihuni secara layak diberikan kepada warga kampung pulau. Selain dilengkapi dengan kamar tidur, dua kamar tidur, dan juga ruang tamu ataupun ruang keluarga serta kamar mandi dan juga dapur, dalam rusun sewa jati negara barat ini juga dilengkapi dengan balkon yang berfungsi sebagai ruang jemur pakaian bagi penghuninya. Kita akan berbincang sedikit dengan... Halo, selamat malam. Mas, ini kan sudah direlokasi dan juga sudah diberikan tempat sebagai kompensasinya itu di rusun sewa jati negara barat. Lalu tanggapannya melihat kondisi di rusun sewa jati negara barat ini, bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya sih cukup memumpuni buat warga-warga yang direlokasi ke sini. Tapi kalau melihat warga yang memiliki jumlah keluarga atau kakak yang melebihi dari jumlah yang tertera, misalnya 4 atau lebih dari satu keluarga di rumah tersebut, menurut saya kurang mencukupi. Jadi kasihan mereka yang tidak ada tempat, tapi mereka berdesak-desakan masuk di dalam rusun ini. Lalu jika melihat fasilitas yang memang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa rusun sewa yang dapat dikatakan cukup layak dibandingkan mereka harus tinggal di pantaran kali, bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya sih cukup layak untuk langsung ditinggalkan langsung untuk pindah warganya langsung ke sini. Tapi mungkin banyak warga yang menagih janji mungkin dari mereka-mereka yang sudah ada sebelumnya kampanye atau apapun program-program pemerintah yang mungkin untuk kompensasi ganti rugi. Ganti rugi untuk rumah yang terelokasi bantaran sungai Ciliwung. Oke, lalu ada nggak mas Himbawan bagi warga yang memang masih enggan untuk direlokasi ke rusun sewa ini? Padahal kalau kita melihat fasilitasnya dibandingkan mereka dengan harus tinggal di bantaran sungai, bagaimana Himbawan Anda kepada warga yang memang belum atau masih enggan untuk direlokasi ke sini? Untuk lebih aman, untuk lebih amannya, lebih baik warga untuk segera pindah atau langsung menempati rusun nama tersebut, ini tersebut, untuk sebelumnya tadi pagi sudah ada ritual atau ini antara aparat, jadi mungkin warga lebih aman langsung pindah ke sini aja kayaknya. Oke, ya terima kasih Mas Iksan. Ya itu tadi tanggapan dari salah satu warga kampung pulau yang memang sudah menempati rusun sewa di Jatinegara Barat yang memang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan Kementerian, Pekerjaan Umum, dan juga Perumahan Rakyat. Di rusun sewa Jatinegara Barat ini terdapat dua tower dan jumlahnya ada 518 unit. Dan dalam setiap tower ini dilengkapi dengan 16 lantai. Dari 518 unit yang memang disediakan untuk warga kampung pulau yang direlokasi, ada sekitar 436 yang memang sudah mengundi setiap unitnya. Namun yang baru ditempati ada lebih dari sekitar 307 unit. Adis Tilarasati, Said Kutub, Berita 1, Jakarta.